Langkung, ikan bakar, ya enggak? Di Lombok tuh aku tahun berapa? Mama kerjain proyek di Lombok tahun berapa ya? 2014 ya? Iya, ente be. 2013-2014 aku kerjain proyek-proyek di Lombok. Buka kantor cabang buat bang-bang gitu. Lihat atuh muka Mamirita Mbak Puji. Itu sama banget. Ya iyalah sama anaknya. Saksinya siapa Wahyu? Yang saksi kemarin tiba-tiba menghilang di Surukabul. Iya teh lalu itu marga untuk bangsawan Lombok. Oh lalu, iya. Kalau Makassar, Daeng. Kalau Jawa, Raden. Gitu kan? Lalu kan? Sehat terus, terima kasih. Terima kasih mbak. 1, 7, 2. Aku nyebutnya buntutnya aja ya. Aku enggak mau nyebut yang depannya enggak enak. Bener. Bagus kalau dia promosiin makanan anak-anak saya. Jadi tandanya apa? Saya sama dia enggak ada masalah kan? Yang bikin saya jadi ada masalah karena saya kekebelah Mami. Saya keras. Sebetulnya, kalau saya enggak bela Mami, saya aman-aman aja. Tidak ada yang memfitnah, tidak ada yang membuli. Kan gitu. Tapi enggak bisa. Saya enggak bisa dibayar pakai duit. Maaf. Saya tetap bela ibu saya. Betul. Bagus kalau dia promosiin anak saya. Itu tertanda saya enggak ada apa-apa. Enggak ada masalah diantara kami. Masalah pribadi itu enggak ada. Yang ada masalah karena dia fitnah ibunya, saya bela ibu saya. Ibu kami sama. Gitu loh. Dia enggak bisa berkata-kata ya, Teh. Makanya kalau orang bicara fitnah, kita bicara fakta. Gitu. Aku sebetulnya lagi ada jerawat banyak tuh. Aku pakai filter sih. Cuma, apa namanya? Apa ya? Enggak tahu ya, kayak bolong gitu loh. Coba deh lihat tuh screenshot. Jadi kayak bolong mukanya. Aku sih tadi dapet kiriman dari netizen. Kok matanya hitam banget ya, serem gitu loh. Kan jualan skincare. Kok dirinya enggak cantik? Karena hatinya busuk. Iya, kewajiban ya. Kita enggak uruskan orang tua. Ayo. Mau dong ayam taliwang. Kagek yuk yuk, aku kirim ya. Tadi enggak ngomong. Enggak tahu juga ya, aku beli. Di BSD tuh ada adu ayam taliwang. Apa dia namanya, Kak? Putra taliwang. Putra taliwang ya. Uh, lemaknya nih. Lemaknya. Berarti yang kemarin si F.S. marah-marah cuman gertak sambal. Sekarang udah anyap. Eh, ya Allah. Dipikir saya takut. Ya Allah. Nyebelin enggak sih kalau aku gitu. Kayak mana, Wak? Waalaikumsalam. Tauji kok dulu, Mami ini dari awal pertama enggak tinggal sama Tauji. Hey, lady, ku cium kau. Ini cewek kan ya. Jangan main-main. Mami itu tinggal sama saya. Terus diambil. Diculik. Dijemput diam-diam. Aku lagi di proyek. Nggak tahu. Di rumah tuh cuman ada anak yang nomor tiga sampe nomor empat kecil-kecil itulah. Mami bilangnya mau dibawa ke... Ke mana, Mami? Jalan-jalan. Kebon binatang. Nih orangnya ada. Mami itu tidak ada sejarahnya tinggal sama mereka. Sejarahnya tinggal sama saya. Jadi kalau enggak mau ngurusin ibunya, enggak apa-apa. Karena bukan baru setahun-dua tahun saya ngurusin ibu saya. Puluhan tahun. Gitu loh. Sampai Mami bisa ditelantarkan dan dibantu. Karena diambil. Setempat di gudang. Karena diculik. Diambil. Gitu loh. Mami dihasut-hasut. Di brainwash. Ditakut-takutin. Kayak gitulah kira-kira. Ya. Lady tahu kan. Saya tuh lagi happy. Tahu enggak. Bahagia. Gitu lah. Ini saya kasih penjelasan. Jadi Mami itu tinggalnya sama saya. Gitu lah. Ya. Kalau enggak diculik. Dijemput diam-diam. Enggak akan juga dia ada terdampar di gudang berasa orang itu. Enggak akan juga dia terlantar. Enggak akan juga dia sampai enggak minum obat berbulan-bulan. Gitu lah Wak. Itu persoalannya. Kenapa saya jadi bekoar-koar. Gitu Wak. Ya. Ini pelajaran ya. Ini contoh buruk buat kita semua. Kalau contoh buruk jangan ya. Jangan dari kita. Dari orang aja. Ini sudah terjadi. Awal-awal saya masih malu. Ya aduh ya Allah Tuhan. Aduh ya Allah Tuhan. Rupanya mau berjalan setahun enggak juga dia ucap. Mami maafin aku. Aku kilah. Makin hari makin parah. Jadi jangan ya teman-teman. Ayo kita rame-rame budayakan rasa sayang dengan orang tua. Enggak apa-apa. Enggak bisa beliin rumah. Enggak apa-apa. Enggak bisa beliin berlian. Enggak apa-apa. Cuma bisa kasih makan walau sehari. Satu atau dua kali. Yang penting kita sayang. Gitu. Kita punya tanggung jawab. Yang penting kita menghormatin. Kalau enggak bisa sayang. Yang dari kecil enggak sama orang tuanya. Enggak apa-apa. Perasaan kemistri itu enggak bisa dipaksa. Tapi setidaknya menghormati. Menghargai orang tua. Gitu loh Wak. Tuh. Jangan fitnah katanya. Mami orang-orang pada kangen sama Mami. Mami ngomong aja dong. Jangan fitnah gitu. Jangan fitnah. Enggak ada yang buang anak gitu. Enggak ada yang buang anak ya. Enggak ada yang buang anak. Diajakin buang abad lah enggak mau. Ya kan. Enggak berani kan. Enggak ada. Enggak ada. Itu halu-halu aja. Jadi Mami dari dulu sama aku ya Mam. Ya kadang-kadang pergi sebentar. Main ke rumah yang lain. Nginap main ke rumah yang lain. Balik lagi ke aku. Gitu. Amin dong. Alhamdulillah gitu dong. Alhamdulillah. Di dalam. Di dalam. Jadi berhentilah. Ikut-ikut memfitnah. Berhenti ikut-ikut memfitnah Mami. Gitu ya. Teman-teman ya. Berhenti. Apalagi kalian kan enggak kenal Mami. Seperti apa. Jangan membuat dosa berjamaah. Ya. Jangan membuat dosa berjamaah. Tuh pesannya Mami. Lebih baik kalian memikirkan diri sendiri. Bagaimana. Kalau enggak bisa kasih semangat. Enggak bisa bantu doa. Jangan ikut fitnah. Jangan ikut fitnah. Itu. Nanti kebawah dosanya. Sayang. Ona. Makan mama mana. Didiginin dulu nasinya nak. Gitu. Teman-teman ya. Kalau udah salah juga jangan galak. Minta maaf aja. Hari gini kita janganlah. Banyak-banyakin musuh. Jangan. Apalagi yang punya keluarga. Jadi janganlah. Apa ya. Jangan ini. Jangan. Fitnah-fitnah orang musuh. Kok makin hari makin banyak. Orang mau dikurang-kurangin. Punya musuh. Ya kan. Mana handphone satu lagi tuh. Eh ini bau apa ya. Itu mau ngapain. Penggorengan dihidupin. Mati endo. Lupa ya kamu. Lupa ya kamu. Udah pas. Mama gak minta. Saya cuma ngeliat. Waduh juragan donat. Ini juragan endo mamput. Maknya megang-megang apa nih. Megang-megang sendok langsung dibilang. Nah itu udah pas katanya. Ayuh. Jangan. Geolong. Caras. Hai. Tunggu.